Pemeriksaan ditangkapnya Edi Prabowo oleh KPK terkait dugaan korupsi ekspor Benilobster mendapat tanggapan dari anggota Komisi 4 TPR RI Johan Rosyhan. Menurutnya Komisi 4 pernah mengingatkan Edi perihal potensi kecurangan dalam regulasi ekspor Benilobster. Sementara itu Ahmad Riza Patria yang merupakan rekan Edi Prabowo di Partai Gerindra mengaku terkejut dan prihatin. Sebagai sesama kader Partai Gerindra, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku prihatin dan terkejut dengan tertangkapnya rekan separtainya yang juga menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo pada Rabu Didi Hari. Riza belum bisa memberikan keterangan dan sikap terkait kasus yang menipu Edi dan masih menunggu arahan dari Partai Gerindra. Tentu kami prihatin dan semuanya nanti ada dari pihak partai yang akan menjelaskan detailnya. Pak Sekjen nanti Pak Muzani akan menjelaskan dalam detailnya. Kita tunggu saja ya. Sementara itu anggota Komisi 4 TPR RI Johan Rosrihan menyampaikan rasa bela Sukawa atas ditangkapnya Edi Prabowo oleh KPK. Johan menyebut Komisi 4 sebelumnya juga pernah mengingatkan Edi mengenai sejumlah persoalan dalam kebijakan ekspor Benilobster. Kebijakan Menteri Edi yang kembali membuka izin ekspor Benur menyisakan sejumlah persoalan khususnya terkait regulasi. Meski dinilai sangat menguntungkan nelayan, Johan menyebut regulasi yang ada dalam kebijakan ekspor Benilobster berpotensi memunculkan penyalahan kudaan gua benang. Kami Komisi 4 menyampaikan bela Sukawa atas kejadian ini. Mudah-mudahan Pak Menteri, Pak Edi, beserta keluarga dan jajaran sabar dalam menghadapi persoalan ini sehingga kita bisa memberikan keterangan-keterangan yang jelas kepada pendagakan hukum sehingga pada akhirnya nanti kalau misalnya berita ini benar, maka mari kita tata persoalan lobster ini secara baik. Tapi kalau kemudian salah, kemudian masyarakat pun mendapatkan pencerahan yang benar sejak awal dari penjelasan-penjelasan yang akan diberikan dalam proses hukum. Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Terminal 3 Kedatangan Internasional Soekarno-Hatta Rabu Dinihari. Edi Prabowo dan rombongan baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat All Nippon Airways dengan nomor penerbangan NH835. Penanggapan Edi diduga terkait kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur. Dari Jakarta, Tim Liputan, Anjus melaporkan.